Intro Hai, kita kembali lagi bersama Dedy Cosmo Channel Di acara Ngobras, Ngobrong RSI Oke, selanjutnya kita nonton video Kembali lagi di acara Dedy Cosmo Channel Kali ini kita ngobras bersama teman-teman saya Ini ada Anto Ada Pak Duduy Kemudian juga ada Pak Asep Kita ngebahas soal Daniel Ciburum Yang kemarin menelan korban Dua jiwa, dua orang remaja ya Emang bener daerah Ciburum itu agak-agak serem gitu? Iya, bener Emang di daerah Ciburum itu bener-bener serem Saya sendiri pernah ngerasain mancing di siang hari Tapi gak seserem kok? Lu kan ya? Iya Tapi pernah ngalamin? Pernah ngalamin Gimana, gimana, gimana tuh? Ya, jadi Pak di suatu siang hari saya mancing paling ujung Jibrem yang di bawah kabel sutet Oh iya, di situ? Nah, kemudian itu pas siang hari itu ada seorang wanita ngerit, nangis-nangis Oh pernah lu denger wanita ngerit-nangis gitu kan? Diperkirakan itu tujuh ekor ada sekitar 8 kilo 8 kilo lumayan dapat ikan di situ Lumayan banyak ya? Iya Buat seertai itu makan, Bang Lumayan, kalau ikan bloso kan ikan-ikan yang ada di danau gitu ya? Yang ada di danau ya ikan-ikan bloso ya? Kalau misalkan di danau Cibrem ini biasanya gitu kan? Itu mah khusus mancing gak? Diperkhususkan untuk mancing atau enggak sih itu di situ sebenarnya? Kalau untuk mancing ya... Ngopi-ngopi? Kesebangan orang paling yang hobi-hobi aja Dan kebanyakan itu orang datang orang-orang jauh gitu Cuma nongkrong-nongkrong aja ya? Menongkrong-nongkrong aja Tapi itu misterinya itu bener-bener ada buaya atau gimana? Kalau untuk misterinya saya kurang paham dah Cuma baru konon aja Atau cerita orang-orang di sana Iya katanya kan cerita-cerita yang dulu adalah buaya putih tuh Tapi saya pernah mancing di malam hari itu digangguin Digangguin sama? Ya makhluk yang pengenuh konon gitu Oh kira-kira yang sama itu sama si Marni Ya Marni kan dia suka gangguin ya enggak di situ? Ada nggak Marni kan ya? Marni mah sore hari Oh sore hari itu gangguinnya Marni Itu bukan buaya putih kan itu? Peristiwanya malam apa tuh? Kalau nggak salah malam... Jumat Saya bertiga sama orang Tambun Si Agung sama Om Bore tuh Biasa saya kalau mancing sana pengen cari sensasi tarikan ikan bloso Oh iya Ternyata itu saya di bawah pendopo itu Mereka temen saya itu pada denger Pada denger di atas pendopo itu Kagak ada orang Tapi ada suara bubrak-bubrak balek Oh gitu Bubrak-bubrak-bubrak Temen saya pada takut Tapi dia nggak cerita sama saya Begitupun saya melihat Melihat dengan kepala saya sendiri Gelak apa? Sklep Sklebat 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 tanda Makhluk halus Pohon Iya 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 Cuman nggak menampakan Cuman bayangan Malu kayaknya kalau nampakin dulu Mungkin Takut Bang Lebih serem tuh ya Takut sekali Ke Grandwisata Cuman kita mancing di kalinya Baru sadar baru cerita saya sama temen Terus ada yang merasain hal aneh gak tadi mancing itu Abang tadi nggak denger apa Ada suara bocah di atas Lele itu gebrak-gebrak gitu Emang nggak mau cerita gaya Orang apa namanya dibilangin Bang Ada orang di atas meja Mereka nggak ada orang Iya 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 kita di bawah pendoponya sama sekali Nah terus saya cerita lagi Lah aku emang nggak ngelihat Sekeledapan di pohon Pada nggak Pada nggak tahu Iya iya Jadi saya ngelihat sekeledapan di pohon Temen pada digangguin di atas daleng Kira-kira pernah berapa kali kalau ke situ digangguin? Itu baru sekali Baru sekali ya Cuman kan saya baru Pas menjak Awal pertama kali ke situ Itu udah kapok mancing malah Nah yang kedua kalinya Pas operasi Habis operasi Anak saya panik Kebenaran kan saya Emang nyari Ikan gabus Atau enggak Bloso lah Berarti kalau Kalau buat obat Habis orang operasi kan Paling bagus Bloso Iya Nah disitu Saya Nyobain lagi Tapi syukur Alhamdulillah Emang posisinya juga rame Terang lah Ambilnya gitu Padahal saya Malam hari itu Lempatin itu Posisi yang ada lampunya Malam hari gitu Iya malam Tapi secara ini Seperti 3 ekor Itu pun bukan hasil saya Hasil temen saya Enggak Oh gitu Ya Nah Sebelum kejadian Ada orang tenggelam itu Memang saya ketemu Nama orang Nama orang Nama orang yang Nyari ikan di bawah itu Oh gitu Yang gogo Gogo ikan Memang dia berlima Berlima atau enggak Berempat Memang anak remaja semua Iya Ya mungkin Ya itu Yang kejadian terlihat itu Mereka-mereka orang itu Yang pernah saya lihat Ini pernah enggak dengar Ciburum ini tuh Berapa kali pernah dengar enggak Sebelum ini gitu kan Ada kabar enggak Dulu-dulu gitu kan Cuman ya Omongan orang Omongan orang ya Pernah dulu kabar-kabar Pernah mancing kok enggak Disitu Jarang Jarang ya Kalau misalkan disitu Karena memang Bukan-bukan Apa namanya Tempat favorit ya Untuk mancing disitu Kalau Anto sendiri Kalau Asep sendiri Benar dengar gak sep? Untuk-untuk Selain-selain Misalkan Kejadian kemarin Ada siapa-siapa lagi Cepat nanya-nanya Udah banyak korban Apa disini Ya ada Beberapa orang Udah sering Ada korban Itu yang Yang iseng-iseng Sambil nyebur Yang menjaring Yang malam hari Rata-rata malam hari Tapi gini Dano Ciburum Ini memang Kalau kita Kita dengar Kemudian kita Baru ada kejadian itu Percayaan sih? Enggak ada memang Disitu dulu Sejarahnya Penghuninya Atau yang menghuni Makhluk halusnya Menurut Anda sendiri Percaya gak tuh? Percaya sih Ada ya Karena memang Makhluk halus itu juga beda-beda Kita ada Dia juga ada Yang penting Jangan saling ganggu ya Bener Kalau diri sendiri Percaya gak tuh? Ada memang Makhluk halus Katanya ceritanya adalah Hantu buaya putih Kalau saya sih Dimana-mana Udah yakin Udah pasti ya Berpenghuni Apalagi dano seluas itu Ya udah yakin Jangan kan yang segitu Kalimalang aja Ada ya Ibaratnya itu Banyak banget Menurut korban Oke Kalau asib sendiri Sam Gimana menurut asib Memang Kalau dunia-dunia mereka Dengan dunia kita Pasti ada Di Ciburum sendiri gimana? Ya Seperti yang mereka bilang Pasti ya ada Tapi Secara Secara Misteri mah Ya Dari riwayat Konon Ada yang dibikin-bikin ya? Iya Ada yang dibikin-bikin Cerita Gitu kan Yang katanya ada Boya putih Gitu Ada yang Tapi secara pribadi Saya belum pernah Emang malam-malam Saya belum pernah Isang main kesana Oke sahabat di Cosmo Channel Sampai disini saja Ya obrolan mengenai Dano Ciburum Yang memang kemarin Viral ya Ada kejadian Dua Remaja meninggal Karena berhubung maghrib Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih